Halo Auto Lovers Wuling Converro dan Mitsubishi Expander rasanya pantas untuk disebut sebagai dua MVV yang paling fenomenal tahun ini. Maklum saja, karena kedua mobil tersebut datang dengan membawa berbagai kelebihan yang tak dimiliki oleh pemain lama di kelasnya. Wuling Converro hadir dengan membawa fitur yang banyak, tapi dijual dengan harga yang paling murah di kelasnya. Sedangkan Mitsubishi Expander mencuri hati konsumen lewat desainnya yang futuristik, fitur yang lengkap, dan harga jual yang masih terhitung kompetitif. Tapi sebelum kita lanjut Auto Lovers, untuk mendapatkan info otomotif yang menarik lainnya, pastikan untuk mengklik tombol subscribe dan like Anda tentunya. Nomor 6 Converro L masih pakai anak kunci, sedangkan Expander Ultimate sudah tidak. Wuling Converro L punya anak kunci berteknologi Immobilizer dengan model lipat. Expander Ultimate tidak punya itu, karena ia sudah dibekali dengan keyless entry dan start-stop engine button. Mitsubishi boleh berbangga diri karena Expander adalah pelopor di kelasnya yang memiliki sepasang fitur tersebut. Dengan adanya fitur keyless entry, pengebunihannya perlu menekan tombol hitam di handle pintu luar untuk membuka atau mengunci pintu. Begitu juga kalau mau menghidupkan atau mematikan mesin, pengebunihannya perlu menekan tombol start-stop engine yang ada di dashboard. Nomor 5 Pengaturan stir Expander Ultimate lebih fleksibel Dalam urusan pengaturan stir, Expander Ultimate kembali lebih unggul dari para kompetitornya termasuk Wuling Converro L, karena sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopi. Dengan adanya pengaturan ini, mudah saja bagi pengemudi untuk mendapatkan posisi pengemudi yang paling nyaman dan ergonomis. Pengaturan stir Wuling Converro L memang hanya tilt saja. Tapi uniknya, jika diturunkan habis terus lepas, stirnya langsung memantul ke atas lalu kembali ke posisi semula. Biar pengaturannya cuma tilt, tapi posisi pengemudi Wuling cukup enak karena lumayan tinggi. Nomor 4 Sama-sama pakai hat unit layar sentuh Baik Wuling Converro L maupun Mitsubishi Expander Ultimate sama-sama sudah dipasangkan hat unit layar sentuh. Tapi, ukuran hat unit antara keduanya berbeda. Wuling sebesar 8 inci dan 7 inci untuk Expander Ultimate. Ukuran hat unit layar sentuh Expander Ultimate memang lebih kecil. Tapi, Expander Ultimate memakai hat unit buatan Sony yang berkualitas gambarnya dan sudah tidak perlu lagi diragukan. Nomor 3 Wuling Converro Terkesan Mewah Karena Captain Seed Salah satu daya tarik terbesar dari Wuling Converro adalah Captain Seed. Wajar, karena biasanya MPV yang memakai Captain Seed harga jualnya sekitar 400an juta rupiah. Tapi, Wuling Converro punya kemewahan ini, padahal harganya tidak sampai 200 juta rupiah. Keren bukan? Nomor 1 Material Kabinnya Lebih Bagus Wuling Converro L Setelah kami melihat langsung kedua mobil ini, ternyata material kabin yang dipakai oleh Wuling Converro L masih lebih bagus daripada Mitsubishi Expander Ultimate. Mengejutkan? Ya! Maklum semua jog Wuling Converro L sudah dilapisi kulit. Sementara Mitsubishi Expander Ultimate masih memakai bahan fabrik. Itu dia 6 perbedaan Wuling Converro dan Mitsubishi Expander versi channel Otto Dying. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video!